weton tajir melintir weton tajir melintir menurut ramalan rezeki primbon jawa weton-weton ini dalam sepanjang hidupnya memiliki rezeki yang besar-besar disini terhitung ada sembilan kali mendapatkan kesempatan disini tertulis memiliki rezeki dengan nilai akalima, artinya nepto 21 dalam perjodohan jatuh pada hitungan tinari tinari disini artinya akan dimudahkan dalam mencari rezeki selamat datang di channel Rajo Noto Negoro jangan lupa subscribe di KM Sari Assalamualaikum Wr. Wb jumpa lagi di channel Rajo Noto Negoro kali ini saya akan membahas tentang weton tajir melintir menurut ramalan rezeki primbon jawa weton-weton ini dalam sepanjang hidupnya memiliki rezeki yang besar-besar disini terhitung ada sembilan kali mendapatkan kesempatan dengan rezeki yang serba berkecukupan sangat berkecukupan enam kali hidup prihatin dan empat kali hidup krisis dari perbandingan disini kesempatan yang lebih banyak bagi weton ini yaitu mendapatkan rezeki yang sangat berkecukupan disini tertulis dengan nilai lima nilai lima disini sudah termasuk nilai yang sangat tinggi karena nilai lima ini dalam kesehariannya dalam kenyataannya sudah mampu memiliki barang-barang istimewa semisal kendaraan rodapat dan lain sebagainya kita akan mencoba membaca ramalan rezeki weton yang pajir melintir ini di usia sejak lahir hingga usia enam tahun weton ini dalam masa-masa hidup prihatin ya kemudian di usia dua belas tahun mengalami masa-masa krisis di usia delapan belas tahun mengalami masa-masa hidup prihatin kembali artinya di usia muda weton ini berada dalam rezeki yang sangat rendah rezeki di level bawah karena hidup prihatin krisis dan prihatin kembali namun menginjak usia-usia berkeluarga yaitu di usia 24 tahun hingga usia 30 tahun disini tertulis memiliki rezeki dengan nilai akal 5 artinya weton ini bisa diramal atau bisa diprediksi setelah keluar dari ginjang pendidikan dia mendapatkan pekerjaan yang lumayan bagus pekerjaan tersebut atau usaha yang dimiliki oleh weton weton ini membuat rezeki mereka di usia 24 tahun melonjak meningkat sangat drastis yaitu memasuki nilai 5 yang artinya sudah serba berkecukupan sudah bisa mandiri nilai 5 disini bisa dibilang sudah orang-orang yang memiliki rezeki yang tetap dilanjutkan lagi di usia 30 hingga usia 36 weton ini masih tetap sama memiliki rezeki yang sangat berkecukupan namun di usia 36 di usia 36 hingga usia 42 weton ini mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu mengalami masa-masa krisis kejadian ini bisa diramal dengan adanya dia sakit atau ada hal lain atau keluarga lain atau usaha mereka sedang mengalami penurunan yang sangat luar biasa namun hal itu hanya terjadi dalam waktu 6 tahun 6 tahun kemudian di usia 42 hingga usia 48 weton ini kembali mendapatkan kejayaannya selama 12 tahun kembali terulang di usia 24 hingga usia 36 karena disini 12 tahun mendapatkan rejeki yang besar terulang kembali di usia 42 hingga usia 54 tahun di usia 54 tahun hingga usia 60 weton ini mengalami penurunan lagi yaitu hidup dalam prihatinan namun di usia 60 weton ini kembali naik rezekinya dengan nilai AK5 kembali diadapatkan di usia 60 hingga 66 tahun di usia selanjutnya selama 12 tahun kehidupan weton ini kembali terulang pada masa ini pada masa 12 tahun 18 tahun disini terulang kembali 66 tahun 72 tahun mengulang di masa usia 12 tahun hingga usia 18 tahun di usia 78 hingga usia 90 disini mengulang kejadian di usia 24 hingga usia 36 tahun 30 tahun hingga usia 36 tahun ini mengulang kejadian rezeki di masa muda di usia 24 hingga usia 36 tahun kemudian setelah 84 hingga usia 90 tahun 90 tahun hingga usia 96 tahun 100 tahun 102 tahun ini mengalami masa-masa sulit selama 18 tahun kemudian di usia 108 tahun mendapatkan kembali nilai rezekinya yang besar itulah ramalan rezeki ramalan rezeki weton yang tajir melintir yang lebih banyak mendapatkan rezeki besar semasa hidupnya weton apa saja yang termasuk dari kelompok weton yang tajir melintir ini disini tercatat adalah weton weton yang memiliki jumlah netu 14 jumlah netu 14 weton yang memiliki jumlah netu 14 disini tercatat minggu paing jumat keliwon rabu pon dan sabtu lagi minggu paing jumlahnya 14 minggu 5 paing 9 5 tambah 9 14 jumat keliwon jumat 6 keliwon 8 6 tambah 8 14 rabu pon rabu 7 dan pon 7 7 tambah 7 14 kemudian yang keempat sabtu legi sabtu 9 dan legi 5 9 tambah 5 sama dengan 14 inilah 4 weton yang dalam ramalan primbon jawa ramalan rezeki primbon jawa yang diprediksi atau diramal menjadi weton yang tajir menitir karena semasa hidupnya weton ini mengalami rezeki yang besar dengan nilai 5 dimana nilai 5 ini adalah rezeki yang sudah sangat berkecukupan disini tercatat ada 9 kali kesempatan semasa hidupnya mendapatkan rezeki dengan nilai 5 ini dibandingkan dengan hidup prihatinnya semasa hidupnya dia mengalami 6 kali kesempatan 6 kali menjalani hidup prihatin dan 4 kali menjalani hidup krisis karena dalam primbon jawa ramalan nasib dan rezeki weton juga akan dipengaruhi oleh perjodohan apakah weton ini cocok untuk semua weton weton dengan 14 ini cocok untuk semua weton dan mendapatkan rezekinya yang serba besar ini kita lihat dalam ramalan jodoh primbon jawa jika weton 14 ini berjodoh dengan weton neptu 7 14 dengan neptu 7 disini tercatat memiliki jumlah neptu 21 neptu 21 dalam perjodohan jatuh pada hitungan tinari tinari disini artinya akan dimudahkan dalam mencari rezeki jika weton 14 berjodoh dengan weton 8 memiliki jumlah neptu 22 jatuh pada hitungan padu hitungan padu disini akan terjadi banyak cekdog atau banyak pertengkaran ini tidak bagus 14 weton 14 dengan weton 9 memiliki jumlah neptu 23 23 jatuh pada hitungan sujanan hitungan sujanan disini artinya akan ada kecemburuan kecemburuan bisa diakibatkan karena hadurnya orang ketiga dalam hubungan tersebut artinya di ramal akan ada perselingkuhan dari salah satu pasangan ini atau kedua pasangan ini sama-sama selikuh hal itu bisa terjadi karena dalam ramalan primbon jawa weton 23 ini jatuh pada hitungan sujanan artinya ada kecemburuan bisa jadi kecemburuan tersebut diakibatkan karena hadurnya orang ketiga dalam hubungan tersebut kemudian weton 14 dengan weton 10 disini memiliki jumlah neptu 24 jatuh pada hitungan pasti pasti disini artinya akan ada masalah namun tidak akan bercerai masalah tersebut tidak akan mengakibatkan sebuah perceraian kemudian weton 14 dengan weton 11 memiliki jumlah neptu 25 25 jatuh pada hitungan begat begat disini artinya cerai cerai bisa jadi cerai mati atau cerai hidup kemudian weton 14 dengan weton 12 memiliki jumlah neptu 26 26 disini jatuh pada perjodohan ratu perjodohan ratu disini sangat bagus karena semua kebutuhan atau keinginannya terpenuhi dan juga pasangan ini akan dihormati disegani dimuliakan dan lain sebagainya kemudian neptu 14 dengan 13 memiliki jumlah neptu 27 yang jatuh pada hitungan jodoh jodoh disini artinya akan rukun setiap waktu ini sangat bagus dua hitungan ini ratu dan jodoh termasuk hitungan yang sangat bagus termasuk disini tinari kita lanjutkan dulu kemudian 14 dengan weton 14 sesama weton 14 memiliki jumlah neptu 28 28 disini jatuh pada hitungan topo topo artinya susah di awal bahagianya belakangan semasa dalam perjodohan di awal pernikahan hingga paru pernikahan tersebut artinya dalam pernikahan tersebut dibagi dua 50% pertama akan mengalami hidup susah kemudian 50% selanjutnya akan mengalami kebahagiaan itulah ramalan perhitungan jodoh yang jatuh pada hitungan topo menurut ramalan jodoh berimpun jawa selanjutnya weton 14 dengan weton 15 memiliki jumlah neptu 29 jatuh pada hitungan tinari tinari disini akan dianugerahi kemudahan dalam mencari rezeki kemudian weton 14 dengan weton 16 memiliki jumlah neptu 30 30 disini jatuh pada hitungan padu padu artinya akan banyak pertengkaran hal terburuknya adalah dari hitungan padu ini berakibat perceraian kemudian 14 dengan 17 weton 14 dengan weton 17 memiliki jumlah neptu 31 jatuh pada hitungan cujanan cujanan artinya akan ada orang ketiga dalam hubungan tersebut cujanan artinya ada kecemburuan bisa diakibatkan karena adanya orang ketiga dalam hubungan tersebut kemudian yang terakhir weton 14 dengan weton 18 memiliki jumlah neptu 32 32 jatuh pada hitungan pesti pesti disini artinya banyak masalah ada masalah namun permasalahan tersebut tidak akan berakibat pada perceraian dari ramalan perjodohan primbon jawa weton yang memiliki jumlah neptu 14 memiliki perjodohan baik dengan 5 kelompok weton ini yang pertama 14 dengan weton 7 yang jatuh pada hitungan kinari kemudian 14 dengan weton 12 jatuh pada hitungan ratu 14 dengan weton 13 jatuh pada hitungan jodok 14 dengan 14 jatuh pada hitungan topo 14 dengan 15 jatuh pada hitungan tinari itulah 4 weton yang menjadi weton tajir melintir menurut ramalan rezeki primbon jawa untuk melihat ramalan ramalan weton lainnya silahkan sobat klik kotak playlist channel ini atau sobat ikuti konten-konten terbaru channel ini terima kasih sudah menonton semoga ada manfaat dan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati